Halo teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah membuat kontrol posisi motor DC dengan kontrol proporsional pada aplikasi Tinkercade. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengaplikasikannya pada sebuah perangkat nyata dengan menggunakan kontrol PID. Akan tetapi, karena keterbatasan alat, saya tidak akan membuat sama persis dengan apa yang ada di Tinkercade. Beberapa komponen akan saya ganti. Selain itu, akan ditambahkan pula sebuah potensiometer sebagai input posisi. Langsung saja kita cek skematiknya. Pada projek kali ini, kita akan membutuhkan sumber tegangan 12V. Akan tetapi, akan saya ganti menjadi 5V. Selanjutnya, motor driver L293D. Dan akan saya ganti dengan modul L298. Selanjutnya, motor DC dengan encoder. Dan juga Arduino Uno. Untuk Arduino Uno, akan saya ganti dengan Arduino Nano. Dan juga sebuah potensiometer 10kOhm. Selamat menikmati. selamat menikmati oke teman-teman untuk codingnya kita tinggal copy saja dari aplikasi kontrol posisi motor DC yang sudah pernah kita buat pada video sebelumnya oke selanjutnya kita edit-edit dan kita tambahkan rumus PID nya selanjutnya dt sebagai time sampling kita beri dt 0,01 second selanjutnya error integral error dikurangi previous error selanjutnya untuk kontrol PID nya untuk previous error delay sebagai time sampling kali 1000 karena nilai dt sebelumnya dalam second oke agar kurva responnya mudah diamati maka kita masukkan ke fungsi for dan akan kita running sebanyak 250 kali oke sudah kita mati di plotter nilai 40 masih ada oscilasi oke kita coba kurangi sedikit ya 20 aja coba lagi masih ada overshoot oke nah akan kita turunkan ke 10 masih oke kita lihat di 5 A saja sudah lumayan bagus mungkin kita naikkan di 10 tapi nilai KD nya kita naikkan untuk merendang dari overshoot nya sekitar mungkin kita beri di angka 0,8 kita coba-cobanya sampai mendapatkan hasil maksimum nah ini profilnya sudah bagus kan tetapi nilai steady state nya tidak sampai di angka 100 maka dari itu kita akan coba tambahkan nilai k i k i di 0,5 dicoba ya oke masih kurang kita beri di angka 0,9 masih kurang kita mungkin akan beri di angka 1,4 ya sedikit lagi 1,9 kita coba oke sudah berada di angka 100 dari steady state nya selanjutnya kita akan pindahkan ke void loop untuk target posisinya kita hapus karena akan kita masukkan dari potentiometer ini kita pindahkan ini kita hapus kami tidak kita pakai lagi ini kita non update kan kita tidak pakai serial lagi selanjutnya untuk hit nilai potensinya kita tambahkan target posisinya dengan analog grade A0 bagi 10 kita akan normalisasi nilainya di angka serak di target posisinya di 100 karena analog grade ini ini nilai maksimumnya ADC Max itu 1023 oke langsung saja kita load oke sudah selesai kita coba ya sudah berhasil oke sekian untuk video kali ini selamat mencoba sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati